Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau bercerita tentang hilangnya keadilan karena adanya pengaruh dari orang yang berkuasa. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Terima kasih telah menonton! And why would you stop cooperating if you didn't have something to hide? Do you think there will be a conviction in the case 25 years after the crime? I pray there will be a conviction in the case. I believe that prayers are answered. I really think that in this country today there are too many crimes that are not punished and I think that the people are just taking advantage of this Martha Elizabeth Moxley lahir pada tanggal 16 Agustus 1960 di San Francisco California dia tumbuh besar di California dan kemudian dia pindah bersama keluarganya ke Belhaven yaitu sebuah kompleks perumahan eksklusif yang aman dan penuh dengan kedamaian dimana anak-anak bisa berteman dan bermain dengan tetangganya di sana dia tinggal bersama dengan kedua orang tuanya Dorothy dan David dan juga seorang saudara laki-lakinya yang bernama John Martha adalah seorang gadis remaja yang menarik dan populer di kalangan teman-temannya dia mudah sekali berteman dengan orang lain dia juga terpilih sebagai murid yang memiliki kepribadian yang paling baik di sekolahnya dia adalah seorang murid yang berprestasi dan juga aktif di kegiatan olahraga basket sepertinya Martha memiliki semuanya di dalam kehidupannya keluarga Skakel juga tinggal di perumahan itu dan Martha berteman dengan kedua anak laki-laki dari keluarga Skakel ini yaitu Michael dan Tommy keluarga Skakel ini memiliki hubungan dengan keluarga Kennedy dimana bibir dari Michael dan Tommy yang bernama Itel menikah dengan Robert F Kennedy saudara laki-laki dari Presiden Kennedy keluarga Skakel jauh dari gambaran keluarga yang bahagia pada tahun 1973 ibu mereka meninggal karena kanker otak akibatnya kebiasaan minum ayah mereka menjadi bertambah buruk dan dia sering meninggalkan anak-anak di rumah sendirian dengan sedikit pengawasan dan hubungan rumah tangga itu pun menjadi semakin kacau dan karena kurangnya pengawasan dari orang tua ini banyak teman-teman dari anak Skakel ini yang suka pergi main ke rumahnya termasuk Martha yang rumahnya hanya berjarak 150 meter dari keluarga Skakel itu Martha pernah menulis di diarinya tentang hubungannya dengan anak keluarga Skakel dia menulis saat pergi bersama Tommy Martha disuruh duduk di atas pangkuan Tommy dan tangan Tommy diletakkan di atas lututnya dan Martha juga menulis tentang Michael dimana dia prihatin dengan perilakunya yang tidak baik dikatakan kalau Michael itu tidak waras dan Martha tidak mau lagi pergi ke rumah keluarga Skakel pada malam di tanggal 30 Oktober 1975 yaitu malam sebelum Halloween Martha dan beberapa temannya pergi keluar untuk bersenang-senang malam itu para pemuda berkeliaran di jalan-jalan membuat prank dan Martha tidak pernah kembali ke rumah lagi ibunya mulai khawatir ketika putrinya itu tidak pulang hingga larut malam dan sekitar pukul satu dini hari Dorothy mulai melakukan panggilan telepon ke teman-teman Martha Dorothy terus menelpon ketika keesokan paginya Martha belum kembali juga teman Martha mengatakan kalau dia terakhir kali melihat Martha bersama dengan Tommy Skakel namun ketika Dorothy mendatangi rumah keluarga Skakel dan menanyai tentang putrinya itu Michael menjawab kalau dia tidak bertemu dengan Martha sekitar tengah hari salah satu teman Martha menemukan tubuh tak bernyawa di bawah pohon pinus di halaman belakang rumahnya pihak berwenang meyakini Martha telah meninggal sekitar pukul 10 malam pada tanggal 30 Oktober itu pakaiannya terkena noda merah dan celana jeans serta celana dalam ditarik turun sampai ke pergelangan kakinya meskipun tidak ditemukan adanya bukti kekerasan seksual dan di dekat tubuhnya ditemukan sebuah tongkat golf yang diyakini polisi digunakan pelaku untuk menyakiti Martha hal itu dilakukan dengan begitu kuat sehingga tongkat itu pecah menjadi tiga bagian penyelidik dengan cepat menemukan kalau set tongkat golf di rumah keluarga Skakel ada yang hilang dan yang hilang itu sesuai dengan apa yang ditemukan di TKP para detektif memfokuskan penyelidikan pada Tommy karena dia adalah orang terakhir yang dilaporkan melihat Martha dalam keadaan hidup ketika diwawancara Tommy mengatakan pada detektif kalau dia terakhir kali melihat Martha pada pukul setengah 10 malam di depan rumahnya saat itu Martha berpamitan dan Tommy langsung masuk ke rumah dan menonton The Friends Connection bersama seorang tutor bernama Kenneth Littleton setelah menonton dia masuk ke kamarnya untuk mengerjakan laporan tentang Abraham Lincoln namun gurunya membantah kalau pernah memberikan tugas itu Tommy akhirnya disuruh untuk ikut tes pendeteksi kebohongan yang berhasil dia lewati polisi pun tidak bisa mengajukan tuduhan terhadapnya Kenneth tutornya juga diselidiki pada musim gugur 1976 meskipun dia gagal dalam beberapa tes pendeteksi kebohongan dia tidak pernah didakwa atas kasus tersebut Michael juga diselidiki oleh polisi dan dia mengatakan kalau dia pergi meninggalkan rumah menuju ke rumah sepupunya di pukul 9 lebih 15 menit pada malam hari dan baru kembali ke rumahnya di pukul 11 malam dan langsung pergi tidur tidak adanya petunjuk lain membuat kasus ini menjadi kasus dingin selama hampir 2 dekade pada tahun 1991 kasus Martha dibuka kembali setelah adanya desas-desus kalau anggota keluarga Kennedy lainnya yaitu William Smith Kennedy mungkin terlibat dalam pembunuhan itu desas-desus itu dibantah tetapi akhirnya kasus Martha ini kembali mendapatkan sorotan dan kali ini Michael Skakel menjadi tersangka utamanya hal ini sebenarnya didorong oleh ayahnya sendiri yang menyewa detektif swasta untuk membersihkan nama keluarga dia berharap akan menemukan kecurigaan terhadap tersangka lain namun rencananya malah menjadi bumerang dalam penyelidikan dengan detektif swasta Michael mengaku pergi menemui Martha pada malam hari itu sebelum pulang ke rumahnya dan hasil penyelidikan itu bocor ke publik pada tahun 98 satu orang juri dan seorang penyelidik ditugaskan untuk meninjau kasus Martha setelah memeriksa bukti hakim memutuskan bahwa ada cukup banyak untuk bisa menuntut Michael atas pembunuhan Martha beberapa mantan teman sekolahnya juga bersaksi kalau Michael pernah mengakui perbuatannya itu namun Michael mengatakan kalau dia bisa lolos dari hukuman karena dia ada hubungan dengan keluarga Kennedy sanggahan dari pembelaan Michael adalah tidak ada bukti fisik untuk menghukumnya dan dia memiliki alibi di malam hari itu penuntut menggambarkan Michael sebagai seorang remaja yang cemburu dan marah karena cintanya ditolak dan dia mengakhiri hidup Martha karena cemburu atas hubungannya dengan Tommy dan dia juga sedang dalam pengaruh obat-obatan dan minuman keras pada tanggal 30 Agustus 2002 juri menjatuhkan hukuman 20 tahun di penjara kepada Michael selama di penjara pengacara dan pendukungnya berjuang agar hukumannya dibatalkan empat banding diajukan dan semuanya ditolak kemudian pada tanggal 23 Oktober 2013 Michael diberikan kesempatan untuk mengulangi persidangannya karena pengacara pembela memberinya perwakilan yang tidak sesuai secara konstitusional akibatnya dia dibebaskan dengan jaminan sebesar 1,2 juta dolar pada tanggal 21 November 2013 pada bulan Desember 2016 Jaksa berjuang untuk mengembalikan kasus Michael ke pengadilan namun di tahun 2018 pengadilan Connecticut membatalkan tuduhan kepada Michael Skakel dan di tanggal 30 Oktober 2020 45 tahun setelah kematian Martha Michael Skakel tidak akan diadili lagi ibu dan kakak dari Martha yakin kalau Michael lah pelaku sebenarnya namun karena pengaruh dari keluarganya dia bisa lolos dari segala hukuman namun Robert F. Kennedy Jr. sepupu dari Michael yakin kalau Michael tidak bersalah dan dihukum karena adanya kegagalan dalam sistem hukum dan kisah ini diceritakan dalam sebuah buku berjudul Frame well sampai disini dulu cerita kali ini bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini apakah Michael benar bersalah atau tidak tulis ya pendapat kalian di kolom komentar akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir sampai jumpa di video berikutnya ciao ciao selamat menikmati selamat menikmati